musik 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 selamat menikmati kemudian ada 8 buah cabai merah, 6 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 3 buah cabai rawit ini saya pakai cabai rawitnya, 3 buah saja soalnya biar tidak terlalu pedas kalau suka pedas bisa ditambahkan cabai rawitnya, jahe, lengkuas, daun jeruk, daun salam, serai, dan 1 buah tomat dan ini ada gula merah, kaldu bubuk, garam, gula pasir langkah pertama ini saya sudah panaskan air lalu ini ceker ayamnya kita masukkan masukkan daun salam daun jeruk ini itu untuk menghilangkan bau pada ceker rebus cekernya hingga embuk sambil nunggu cekernya embuk, ini saya menghaluskan bumbu ini bumbunya, mau saya iris-iris dulu ya gawang putih, ini kita iris terus kita masukkan gawang merah, ini juga mau saya potong-potong kita masukkan kita masukkan juga jahenya kita iris masukkan capai rawit ini saya potong jadi dua ya cabai merah cabai merah cabai merah ini juga kita masukkan ya terus kita kasih air ya biar mudah menghaluskan bumbunya Oh ya untuk tomatnya nanti soalnya ini copernya enggak muat kecil ini kita haluskan dulu Hai ini bumbunya sudah halus hal ini kita pindahkan dalam badah dulu ya Hai selanjutnya untuk tomat ini tomatnya mau saya potong dulu kita haluskan tomatnya ini tomatnya sudah halus ya lalu tomatnya ini kita campurkan dengan yang tadi yang terjadikan satu ini tinggal kita tumis aja Hai ini cakir ayamnya sudah matang dan sudah empuk ya lalu matikan kompornya tinggal kita angkat dan kita tiriskan selanjutnya siapkan wajan masukkan minyak goreng nyalakan kompor panaskan minyak Hai setelah minyaknya panas masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi masukkan daun jeruk daun salam Hai lengkuas yang sudah saya geprek Hai serai sudah saya geprek tumis bumbunya hingga matang dan tanah setelah bumbunya matang dan tanah masukkan air sedikit saja masukkan ceker ayam masukkan garam kaldu bubuk gula pasir dan gula merah masak hingga airnya sedikit menyusut ini airnya sudah sedikit menyusut ya sebelumnya di koreksi rasa dulu apabila masih kurang garam bisa ditambil ini sudah matang tinggal dimatikan kompornya dan siap untuk disajikan ini dia ceker ayam baladonya sudah matang sudah siap untuk dihidangkan semoga resep saya bermanfaat selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati